Informasi pertama pemirsa, jelang perayaan Hari Raya Idul Adha, pedagang sapi kurban di Kota Jambi saat ini mulai banjir orderan. Pedagang kini mulai menampak persediaan hewan kurban, yang tentunya dalam kondisi sehat dan siap untuk dikurbankan. Wodomen, salah satu penjual hewan kurban di wilayah kejamatan Alamparajo, Kota Jambi ini, mulai ramai pembeli. Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada bulan Juni 2024, banyak pembeli mulai menghubungi bahkan datang langsung ke kandang Wodomen untuk melihat hewan kurban yang akan dibeli. Pembeli sengaja memesan dan membeli hewan kurban dari jauh hari, jelang Idul Adha. Alasannya karena harganya lebih bersahapah dibandingkan dengan membeli saat mendekati Hari Raya. Wodomen menyediakan beberapa jenis sapi kurban di kandangnya, mulai dari sapi pali, simental, dan berangus. Tidak hanya menjamin kesehatan dan kebersihan, harga hewan kurban di kandang Wodomen juga relatif terjangkau. Harga sapi dipandrol mulai dari Rp18 juta hingga Rp50 juta per ekornya, tergantung jenis dan beratnya. Selain sapi, Wodomen juga menyediakan hewan kurban jenis kerbau dan kamping. Wodomen memprediksi permintaan hewan kurban tahun ini akan lebih meningkat dibandingkan dengan tahun lalu, begitu pun juga dengan harga yang diprediksi sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Wodomen menyampaikan, setiap tahunnya, tidak kurang dari 200 ekor hewan kurban miliknya ludes terjual di momen Hari Raya Idul Adha. Pembelinya tidak hanya berasal dari wilayah Provinsi Jambi saja, melainkan juga berasal dari wilayah Provinsi Tetangga seperti Provinsi Sumatera Selatan. Kalau yang sudah pesan sudah banyak, ada yang pempel, kan? Untuk harga sendiri atau kemahuan yang kenaikan? Kalau untuk harga sendiri mungkin ada lah, mungkin kan cuma tidak begitu besar. Besar mungkin kan masih tanda lah, banyak tahun kemarin. Berapa juta satu ekor? Sekarang kita patokkan minimal itu 18 juta, sekarang itu yang terkira berat 70-80 juta. Kalau yang paling mahal berapa? Kalau yang paling mahal itu biasanya itu korban pribadi atau satu keluarga, kan? Nah, bisa mencapai ada yang 40, ada yang 50 juta, ada kan? Berat satu ton, Pak ya? Lebih kurang satu ton itu. Ini jenis sapi apa itu, Pak? Itu jenis sapi semental, alimufin itu. Kalau persediaan sapi sendiri, Pak, tahun ini gimana? Kalau tahun ini, malah langganan kita yang di luar Kota Jambi, Mungkin itu yang akan mendrop ke sana, Pak. Biasanya kalau setiap tahun itu habis berapa ekor, Pak? Kalau setiap tahun, kira-kira habis sekitar kurang 200-an. Ya, super. Kebanyakan yang beli dari mana saja, Pak? Kalau banyak kan ada yang dari luar kota, ada macam Banyulincir, kan? Matar-satah itu semua itu ambil di sini. Katang hari, Mura Jambi, ya, banyak-banyak. Buah domain menambahkan penjualan hewan kurban biasanya akan memeludak di saat mendekati perayaan Idul Adha. Lina Liska, Jek TV, Melaporkan. Terima kasih telah menonton!